Salam Media Sriwijaya Gunung Anak Krakatau pada Kamis pukul 013 waktu Indonesia Barat mengalami erupsi, menyemburkan abu dengan tinggi kolom kurang lebih 750 meter di atas puncak atau sekitar 907 meter di atas permukaan laut menurut petugas di pos pantau Gunung Api tersebut. Menurut laporan yang disiarkan di laman resmi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal dari gunung itu mengarah ke timur laut. Kepala pos pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Panjuran, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan Andi Suardi pada Kamis mengatakan bahwa Gunung Anak Krakatau sudah empat kali mengalami erupsi dalam tiga hari ini. Satu kali erupsi pada Selasa, tanggal 3 Desember. Dua kali pada Rabu, tanggal 4 Desember pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 15.00 lewat 9 waktu Indonesia Barat dan yang keempat tadi sekitar pukul 013 waktu Indonesia Barat, kata Andi saat dihubungi dari kota Bandar Lampung. Ia menambahkan erupsi yang terjadi pada Kamis pukul 1.13 waktu Indonesia Barat terekam di seismograf beramplitudo maksimum 40 mm dan berdurasi 1.590 detik. Andi mengimbau warga, wisatawan, dan pendaki tidak mendekati atau beraktifitas di area dalam radius 5 km dari kawah Anak. Terima kasih telah menonton!